Intro Wih, di pagi hari di kalah semua temen-temen gue belum nongol dateng pengantin baru Gile, kita terakhir ketemu kawinan lo ya? Iya Pas gue kesini lo gak ada, dan gue kangen banget sama watch the coffee Ini adalah rumah gue ketika gue jobless sebulan yang lalu Oh gitu? Iya Dan hari ini Udah ada beberapa barang baru sejak lo gak kesini dok Iya nih, apa tuh? Apa? Gue belum nyobain regal... Regal espresso lo belum pernah Regal espresso lo belum pernah Sama tropical beer preso ya Itu yang paling gue... Barang dua-dua mau lo coba sekarang? Nanti sore Nanti gue bakal bikin konten kue-kue youtuber Kita kupas tuntas abis kuenya Atta Halilintar Dia jual kue men Desain semua orang di jualan kue tahun 2016, di jualan kue tahun 2019 Wah gila, agak sedikit telan sih tapi ya gak apa-apa ya Bebes, raja youtube bebes Bebes Seger banget parah Seger banget deh Kayak apa rasanya? Ini gue lagi inget, gue lagi inget-inget Ini sensasinya kayak gue abis menem apa ya Oh, hampir kayak air kelapa Ah emang ada air kelapa Oh gak ada air kelapa aja Ada air kelapa enggak Oh ada air kelapa Iya guys kan kombinasi gue Oh iya 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 Iya, jadi air kelapa, ko bibir Bibir sama espresso, iya Seger men Seger ya Jadi dibikin seger sama air kelapanya dibikin melek sama satu espressonya Walaupun kayaknya belum melek-melek banget Eh sedap Ada Itu dia kalo reviewer makanan yang ngomong beda Lain lebih, mendeskripsikannya lebih enak Nikmatnya pake Q sama W Gile, Fatwan jadi sultan sekarang loh Liat mobilnya dateng-dateng Kan maen Alhamdulillah jualan etas mobil baru nih ya Jadinya maen Mobil nyokap pak Mobil nyokap nih ya Mobil nyokap aja dulu Oh jadi lu abis jualan etas, lu beliin nyokap Wah apa-apa Nah itu ya itu ya itu Ya tadi itu Kenapnya dong, kenapnya dong Kena tuh akhirnya Oke Apa nih yang lu cobain sekarang nih Gua kalo Yang buat bawa regal gua pasta Ini regal espresso nih lu penain nih Ini Gak banget Kan ya Wadaaw Sampai emang banget gua liat-liat dulu Ya jadi kita abis review cake-nya Talilintar Malaka Eh di channel gua ya Di channel Udo Uso Kayaknya naik minggu depan Wiii pemandangan langka nih Bos gue nih Kenapa ya Ya lu jarang sini Gimana jarang sini gua sih Bukan lu apa aja nih Cajari sekarang Si bukan gue Gua liatnya tuh gocek putri Indonesia nih Iya Bukan gue, bukan gue Salah tuh Salah Ada kampi disitu Agak kering-keringin lu Bukan gue Bukan aku Terus gimana ya Jadi temen gue Jiwanya mafia Gua suruh kalo mafia yang lu gocek putri Indonesia Oke Lo tau jiwa mafia gua kan Kurang jiwa mafia lu nih Ngagak lah wingman mafia gua gimana ya Wingman mafia lu Gua kenalin langsung Kayak pake cara Hi, this is my friend Ted Tiga Halo Have you met Ted ya Have you met Ted ya Kenapa tadi lu mau nantangin gue apa ya Jadi ada si Bedul sekarang disini Motovlogger Motovlogger Bedul ya Ini ceweknya nih Halo ceweknya Bedul Ceweknya lagi worry banget Karena cowoknya willy-willy di tengah jalan Oh Iya Dia anak ini ya Anon Industries dia Gua mau nantang lu willy Latihan willy kita pake Ajarin Bedul Oh gitu Iya Gua gak takut sih Doi lagi muter-muter Bentar Oke siap-siap Siap Kapan nih kita Di sini nanti Di sini aja Jangan sekarang gua mau cabut Oh lu mau cabut Ya udah Gua belajar dulu nanti lu gua ajarin Hehehe Cak cabut dulu Cak See you man Jangan bosen-bosen disini ya Hehehe Dari Inca Dah Bedul Dah ceweknya Bedul Jangan lupa Review Medan Mulaka di channel gua ADBRV Oh pasti Subscribe Gue kasih lu waktu 3 detik buat subscribe ke Bumpus Network Tapi berarti lu mesti klik away dari video ini dulu gimana tuh Do Monceng Oke Cabut dulu kak Nitir ngomongan Ingat siapa aja boleh collab disini Hehehe Siapa aja boleh ngomong disini Siapa aja boleh collab disini Siapa aja boleh collab disini Gak ada Gak ada Siapa aja Yang menangin lu baik Katanya anak selatan tukang manjat Oh iya dong Gitu ya Hehehe Hehehe Diikat dong And sekarang gua udah sama istri tercinta Halo sayang Halo Kamu cantik banget Gelap gitu langsung Eh tenang langsung terang lagi dong Oh iya Kamu cantik banget abis dari mana Aku abis meeting lho Bob Meeting? Mas Trista nih ya Mas Trista aku 6 jam Dari jam 9 Ampe jam 3 Aku meeting Aku liat deh kamu bubos banget nih dandanannya nih Ya aku kan emang bubos gimana sih Oh iya Bubos yang main instagram ya Ya Hehehe 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 Gue mau ngevlog di tempat hits nih Mau masuk gak? Gue memang gak Apa? Dan tempatnya di hits banget Jadi gue mau ngevlog disini Kenapa? Gue kan ngevlog disini Gue kan ngevlog disini Oh lu gitu ya Duta anti rokok lu ya Ini gue liat liat ya Jadi gue baru tau ada tempat kayak gini Namanya Korken Skru yang di sebelah St.C Di YI itu Kalo lu liat liat Feelnya Bali cuy Bali vibe ya Bali vibe gak nih Gu? Iya Bali vibe banget ya Lu udah pernah ke sini belum aja? Ini sekali Makanya gue udah spot Next time dimana lu Nah makanya gue juga kaya tiba-tiba masuk Udah dunia lain gini Lu udah pernah ke sini Winnie? Udah Udah Terus? Masih apa Winnie? Wah gila subscriber gue kecewa Winnie Wah kacau lu Enggak Tapi emang ini kan deket banget sama kantor gue Jadi kayak punya pas pertama kali buka Itu sebelum anak-anak hype Jakarta ke sini tuh Oh lu udah duluan ya? Iya Lu hipster banget kalo perkafean gini ya Winnie Ancur Jadi bener-bener kantor lu kan seberang situ tuh Win Begitu masuk sini gak berasa ke Jakarta lagi? Gak berasa ke Jakarta lagi Gak lupa-lupa sama kantor 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 Gak lupa sama kantor Gak lupa kubu sama kantor Itu kayak, apa ya, ini kan, kota Tohet Nah, maksudnya yang bangu-bangu Iya, ini apa ya, recommended banget sih kalo emang lagi ada duit lebih gitu Pengen rak tir bini atau pasangan, pokoknya harus orang yang worth it, karena harganya Hmm, standar sih, standar jaksel Standar jaksel, jaksel lifestyle Saya terlihat di Korken School, benar-benar mengecewakan restoran ini Makanan itu bagus, harga itu sesuai Ambiensi dapet banget sih Kayak lagi, ga di Jakarta ya Kayak ga lagi di Jakarta, Gok, tiba-tiba Happy kamu? Happy Tapi, gitu, dua jam doang Dua jam doang ya? Di batas itu Langsung diusir habis itu Jadi, aku masih sekretnya testin out the gopro kita semua tahu, ini bukan yang terbaik, tapi kalau buat nge-vlog-nge-vlog di dalam mall kayak gini saya pikir itu masih oke, itu bisa dihasilkan pekerjaan, itu bisa memiliki gambar yang baik dan audionya pun masih oke untuk jarak segini ini kamera, bikin gue pengen bikin video lebih saya mau lebih banyak, saya terlalu panas untuk lebih banyak video yang ekstra kan, yang sehari posting tujuh video wow, calon sarjana doang tapi, saya benar-benar suka kamera ini saya masih seperti, setiap hari saya mulai dengan hal-hal yang ingin buat dengan kamera kadang-kadang gue sampai gak bisa tidur, wah gue harus bikin video ini dan itu sangat kecil, itu bisa dihasilkan ke hampir apa-apa jadi ya, itu bagus kayaknya gue sekarang mau udahan dulu main kameranya mau menikmati malam mingguan bersama isteri saya dan teman-teman jadi, itu saja untuk video hari ini, terima kasih telah menonton follow kami di Instagram, jika kalian ingin dan, selalu tolong subscribe ke channel lain ke channel lain, jangan yang ini peace i, Vy Burnaman eh, MC Snowban udah ganti MC Snowban ya? kamu ngapain disini, Vy? gue mau ngopi, mau enak-enak terus, gue mau bikin vlog buat, ini sebenernya buat vlognya paranoia ya? bukan vlog gue pribadi oh gitu jadi ceritanya gue kesel ya, hari ini tuh, Angga sama Mustang tuh ke Bali sedangkan gue stuck di Jakarta, tapi gak apa-apa ada what's good panjang juga lu ngomong ya gue selesai mau bentar dong hahaha